Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Semoga sehat dan bahagia selalu ya Oke pada kesempatan hari ini saya akan coba berbagi tutorial Bagaimana cara mengunci set pada Microsoft Excel ya Silahkan diikuti tutorialnya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu ya Oke terima kasih untuk yang sudah subscribe Langsung saja teman-teman disini saya sudah siapkan Sebuah data atau tabel ya Daftar nilai ujian pelajaran komputer kelas 9 ya Pada yayasan MTSL Mahadul Islam Oke yang mana set ini atau pada sel ini kita akan kunci ya Atau kita proteksi agar tidak bisa diedit maupun dihapus ya Karena data ini sifatnya privasi ya Jadi tidak bisa dirubah atau diedit sembarangan ya oleh siapapun Maka kita harus proteksi tabel ini ya Oke untuk langkah-langkahnya silahkan teman-teman ikuti saja Langkah pertama silahkan ya teman-teman masuk Kita pre-spend dulu ya agar lebih enak Oke Oke seperti ini Nah untuk langkah selanjutnya teman-teman boleh di block dulu ya nanti ya Area atau cell pada tabel ini Nah misalkan saya akan mengunci ya Pada tabel nilai dan nilai praktek ya Silahkan masuk ke review Oke sebelumnya teman-teman silahkan di block dulu ya Area nya Kemudian masuk ke review Nah setelah itu teman-teman silahkan pilih yang protect set ya Oke kemudian masukkan password Contoh misal saya tulis 123 passwordnya Kemudian di oke Nah lalu ulangi password ya Passwordnya harus sama Kemudian di oke ya Nah setelah selesai di protect Maka Tabel atau data ini sudah tidak bisa dihapus maupun di edit ya oleh siapapun ya Oke Nah misalkan saya akan merubah nilai dari Nama siraja ya Nah maka nggak bisa ya Oke begitupun nama Mau saya rubah nggak bisa ya tetap ya Karena sudah di protect atau sudah di kunci ya Sehingga data tersebut aman ya teman-teman Oke ini juga sama Misalkan kita akan rubah menjadi 90 atau 100 itu tidak bisa ya teman-teman ya Oke Tidak bisa jadi semua area yang sudah di block Maka tidak akan bisa di edit maupun dihapus ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Jadi dari menu atau ribbon tersebut Beberapa menu itu sudah Disable ya atau tidak berfungsi ya Oke Nah seperti ini ya teman-teman ya sangat mudah dan simple sekali ya Silahkan teman-teman diikuti tutorialnya Agar tidak kalian paham Oke untuk menghilangkan ini silahkan di Unprotect set ya Oke untuk menghilangkan protectionnya Atau menghilangkan Tanda kuncinya silahkan teman-teman Di unprotect Nah maka data tersebut sudah bisa di edit kembali ya Nah seperti ini Oke sangat mudah dan simple sekali teman-teman silahkan langsung diperhatikan Jangan lupa untuk support terus channel ini agar terus berkembang ya Jangan lupa untuk like, komen, share Share video ini jika bermanfaat ya Jangan lupa juga untuk subscribe ya Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari setiap video yang saya upload Oke selamat belajar dan mempraktekan Terima kasih semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton